Di antara amalan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan di tanggal 1 sampai 10 bulan tul hijah itu yang pertama adalah puasa Kenapa? Puasa Puasa yang paling abdol, paling utama itu puasa nanti tanggal 9 namanya puasa arofah ini kok, kalau tahun ini berarti nanti hari ahad hari ahad ini kuasa arofah tanggal 9 bulan tul hijah ini ku sangat utama sekali bangga, bapak ibu sekalian, jamaah sebisa mungkin jangan meninggalkan puasa sunnah ini karena ini puasa sudah dikerjakan di rentang waktu tanggal 1 sampai 10 bulan tul hijah yang kedua keutamanya sangat besar di sisi Allah SWT di dalam riwayat imam muslim nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat abu ayyib al-ansari nabi muhammad pernah ditanya su'ila'an sawmi yaumi arofah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari arofah tanggal 9 bul hijah maka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab keutamaan puasa arofah niku yukaf virusa natal maldiyati wal bagiyah menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang berarti minta tahun minta tahun berarti dua tahun pak jadi satu puasa sehari puasa sehari tapi bisa menghapus dosa-dosa setah dua tahun dua tahun yang lalu dan dua tahun yang akan datang masya Allah ini sangat luar biasa sekali keutamaan yang sangat besar makanya kalau kulupan jeningan sampai tidak ikut ini eman-eman sekali oke karena dosa kulupan jeningan itu setahun banyak pak banyak namun sedikit banyak ya banyak ya terutama dosa-dosa kecil niku wah insya Allah numpuk niku pun numpuk banyak sekali ya setahun dan niku dihapuskan cuma dengan satu amalan sehari padahal setahun niku ada berapa hari 362 ya setahun niku ada 362 hari dan niku dosa kulupan jeningan setahun yang dilakukan 362 hari niku dihapus hanya dengan satu hari puasa namanya puasa arofah dan itu tidak hanya puasa setahun yang lalu bahkan setahun yang akan datang jadi kulupan jeningan belum melakukan dosa penghapusnya pun ada penghapusnya pun enten padahal kulupan jeningan belum melakukan apa dosa kan setahun yang akan datang belum kita belum kita lalui jadi belum belum ada dosa setahun yang akan datang tapi napa Allah sampun menyediakan penghapusnya pun menyediakan penghapusnya karena yang dihapus niku setahun yang lalu dan setahun yang akan napa datang walaupun niki menurut mayoritas ulama yang dihapus niku dosa-dosa kecil tapi kan lumayan gitu karena kita niku mungkin yang lebih banyak dosa-dosa kecil daripada dosa besar kalau dosa besar niku ya berzina membunuh mencuri kemudian apa namanya riba ataupun yang lainnya niku dosa-dosa besar minum hamer mabuk-mabukan niku dosa besar tapi insyaallah kan kulupan jeningan untuk dosa besar sudah aman gitu pun aman kan niku pun dosa besar insyaallah pun tidak melakukan tapi yang banyak mungkin dosa-dosa disana loh kecil dan niku setahun sudah dihapus pak dosa kecil itu padahal niku yang lebih banyak kita lakukan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang dihapus niku tidak hanya dosa kecil enten untuk ulama yang berpendapat termasuk dosa besar wah luar biasa berarti kalau seandainya kita mengikuti pendapat ini berarti kecil dan besar dosa seorang hamba ketika puasa sehari niku dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu bapak ibu yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala disini saya mengajak kepada diri kami pribadi dan juga jamaah semuanya monggo untuk besok hari ahad ampun absen jangan sampai kulunjeningan absen untuk ikut berpuasa arofah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita sekalian termasuk puasa yang dianjurkan di hari-hari ini bisa juga puasa 10 hari full maaf 9 hari full jadi dari tanggal 1 tul hija tanggal 2 sampai tanggal 9 itu juga diperbolehkan oleh para ulama kita setiap hari kalau penjeningan kuat monggo tanggal 1 sampai 9 tiap hari puasa ini pahalanya besar sekali karena apa? karena dalilnya ini masuk keumuman hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca tadi hadis dalam riwayat imam Ahmad dalam musnah tadi karena disitu nabi Muhammad menyatakan ma'amin ayyamin al-amalu salihu ahabu ilallah atau ma'amin ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah azza wa jal tidaklah tidaklah ada hari-hari yang di dalamnya dikerjakan amal soleh yang lebih Allah cintai amal soleh itu macam-macam termasuk jenis amal soleh puasa berarti secara tidak langsung hadis tadi memerintahkan juga puasa setiap hari tanggal 1 sampai 9 karena puasa niku min amali soleh puasa niku termasuk jenis amal soleh makanya jumhur mayoritas ulama berpendapat dianjurkan juga untuk berpuasa di hari-hari itu tanggal 1 sampai tanggal 9 tanggal 1 sampai 9 niku dianjurkan wah ini panjuringan mampu luar biasa oke setiap hari tapi cuma sampai tanggal 9 untuk tanggal 10 jangan karena tanggal 10 niku hari hari raya hari raya itu hukumnya haram menurut mayoritas ulama hari raya niku haram untuk berpuasa walaupun panjuringan se hebat apapun sesemangat apapun niku tidak boleh puasa hari raya karena hukumnya haram kalau haram berarti tidak sah menurut mayoritas ulama dari maligiyah syafiyyah dan khanabilah jadi jangan puasa di tanggal 10 karena dalam hatis-hatis nabi sebutkan bahwa hari raya itu ayam 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 mul'akli wa syurb ayam mul'akli wa syurb hari-hari makan dan minum hari berpesta kalau hari makan minum hari pesta ya jangan makan jangan puasa karena itu bertentangan dengan hadis ini jadi jenengan mau puasa niku setiap hari tanggal 1 sampai tanggal 9 9 yang 9 niku puasa arofah berarti 1 sampai 8 puasa sunnah mutlak gitu niat niat puasa sunnah mutlak oke nawaitu sauma mutlakon niat puasa mutlak niat puasa sunnah mutlak oke nawaitu sauma sunnata mutlak aku niat puasa sunnah mutlak atau nawaitu sunnata saumi mutlakon aku niat puasa sunnah mutlak tanggal 1 sampai 8 tanggal 9 niat puasa arofah tanggal 10 jangan puasa karena hari raya ya dan ini pendapat yang kita ikuti sebenarnya ada ulama yang berpendapat puasa hari raya itu tidak sampai haram tapi cuma makruh ini khanafiyah madhab khanafiyah imam abu hanifah nu'man bin thabid rahim Allah menurut beliau puasa hari raya itu tidak sampai derajat haram tapi makruh lebih baik jangan puasa puasa hukumnya makruh jadi yang pun kaget makanya kita kita semakin semakin banyak belajar semakin banyak membaca semakin banyak literasi maka pengetahuan kita akan semakin luas artinya kita tidak mengikuti pendapat imam abu hanifah tapi satu saat jendengan bertemu dengan seseorang yang mengikuti pendapat imam abu hanifah artinya jangan kaget itu sebagai tambahan wawasan saja jangan sampai kita karena kekurangan ilmu kita kita nanti akhirnya gampang menyalahkan